Setopbox atau STB adalah perangkat pendukung untuk mendapatkan siaran digital pada TV analog. Bagi yang belum mengetahui cara pemasangan setopbox, agar bisa menikmati siaran digital dengan tampilan berkualitas, berikut cara pemasangannya. Pertama, Anda siapkan perangkat setopbox dan pesawat televisi. Kedua, siapkan kabel RCA atau HDMI, karena kedua kabel ini bisa Anda gunakan untuk menghubungkan setopbox dengan pesawat televisi. Kemudian, untuk yang memiliki kabel RCA, Anda cukup menghubungkan kabel tersebut ke lubang RCA di bagian belakang setopbox. Langkah selanjutnya, hubungkan ke lubang RCA yang ada di perangkat televisi Anda. Pastikan kabel tiga warna tersebut terhubung sesuai warna di televisi. Kemudian, kabel antena dihubungkan ke setopbox yang juga telah tersedia di perangkat tersebut. Nah, pemasangan sudah selesai. Selanjutnya, Anda tinggal menghidupkan setopbox dan pesawat televisi Anda. Kemudian, melakukan penyetingan dengan memindahkan settingan ke AV dan melakukan pencarian siaran baik secara manual ataupun otomatis. Pindahan dari antena, input source-nya. Bisa menggunakan dua jenis kabel itu? Bisa. Kalau kabel HDMI itu kan lebih HD, lebih jernih dibanding kabel yang RCA. Jadi, kabel RCA ini dicolokkan ke mana, Bang? Kalau kabel RCA dicolokkan kalau untuk yang setopboxnya di sini, Bang. Nah, di sini. Yang kabel HDMI-nya di sini. Ya. Kalau antena? TV-nya kan sama. Jadi, kalau antenanya langsung masuk ke sini. Langsung ke sana? Ya, dari F ini. Terus langkah selanjutnya apa? Kalau... Ada settingan TV? Settingan TV-nya tinggal cari otomatis saja, Bang. Otomatis? Cari otomatis. Namun, jangan lupa. Setopbox ini hanya bagi TV yang masih analog. Karena TV keluaran terbaru umumnya telah memiliki perangkat langsung dan tidak membutuhkan setopbox. Dasar Data Hadisuri, Padang TV.